kurang oh gitu jadi kalau yang bagus kita selalu mengucapkan Alhamdulillah walaupun kita diganjar sakit ya misalkan kita ya Alhamdulillah jangan mesok-mesok Oh Allah tidak ada orang adil tak bantengnya enggak seperti itu memang harus gitu cak toh hidup itu ya nerimo yang tandum lah ya tapi kalau Alhamdulillah selalu didahulukan Insyaallah kita ada akan diberi jalan yang dimudahkan Allah juga lo temen-temen jumpa lagi di channel ku ya posisi di warung yukyah ya atau di warung cak toh ini sudah ketemu cak toh ya yang selaku praktisi atau ahli supranatural ya ilmu jawen mumpuni juga ini dulu juga pernah itu tanya-tanya tentang sejarah-sejarah ya tentang Hai grobogan Satrio Piningit atau Ratu Adil ya ini nah ini ya cak toh ini suami dari yukyah ya yang punya warung cipta 86 teman-teman nah ini ini lagi mau buka dasar ini enggak usah diganggu dulu selamat siang cak toh lama tidak jumpa ini ya orang itu punya kesibukan masing-masing ya kayak siluman kadang-kadang ya kayak manusia biasa gitu oh ya ini sudah kira-kira dua bulan enggak ketemu ketemu terakhir itu di Taman Sidodadi ya Taman Stadion sampai sekarang mungkin bahwa dua bulan ya ini sekedar aja ya untuk cak toh teman-teman ini selaku praktisi ya atau ahli spiritual kejawen ini ini masalah bab apa aja kalau versi cak toh itu mesti agak berbeda ini teman-teman dalam arti sejarah-sejarah ya sejarah desa maupun kota provinsi asal-muasal dedemit ataupun sing bau reksu ya ini cak toh itu punya versi lain nanti coba kita tanya-tanya ya kalau pas lagi longgar ini ini masalahnya lagi mau buka dasar ya teman-teman ya sekedar aja memperkenalkan cak toh ini ya nah ini biar lebih familiar di kalangan YouTube YouTube ya atau konten yang kreator yang lainnya itu dagangannya sudah mulai ada di motor ya ini masih tetap ngejek cak toh masih Oh masih jalannya ngejek juga ya tetap dijalani itu perjalanan itu ya semua itu sebetulnya sudah di cepatkan sudah disiapkan di depan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Oh gitu jadi manusia itu sebetulnya tinggal tinggal jalani aja gitu ya ini cak toh ini teman-teman ini cak toh itu aslinya Mediun ya teman-teman atau kota Mediun ini sekedar aja memperkenalkan ya sosok seorang cak toh ahli supranatural ya atau praktisi alam dua dimensi ini nanti kalau sudah longgar ya sudah enggak begitu sibuk bisa kita untuk tanya-tanya masalah sejarah ataupun dedemit kolowati wes pokoknya dateng mengek lah ya ini mungkin untuk di kalangan subscriber subscriber ya menemani mungkin sebagian ada yang sudah tahu cak toh ini dulu aku juga pernah buat konten ya tentang asal-muasal kata grobogan ya atau apa itu karis denen grobogan ya Hai dan juga ratuadil ataupun Satrio Piningit versi cak toh ya kemungkinan masih inget ya teman-teman terus pernah lagi buat konten tentang Hai oleh-oleh khas dari Madiun ya cak toh berm itu ya makanan khas dari Madiun nah itu lagi metototo dulu ya ini temen-temen ini kelihatannya cak toh flu ini saksuk-saksuk kain mau kerja keras kita di Ganjar yang kuasa ya kita tetap Alhamdulillah di Ganjar itu matur nود ya Allah saya digangkan seperti ini ujian ada sehat ya ada meriang ya itu tetap kita ada panas ada Ada gelap, ada dingin Kita diharuskan tetap bersyukur Karena itu hak yang kuasa Harus itu Mengenai manusia itu Sudah haknya dia yang kuasa Sudah haknya ya Pokoknya kita itu Tetap jalani dan syukuri Kalau Boleh Boleh memberi Nasihat ya Sebetulnya Hidup ini Cuma alhamdulillah aja yang kita Yang kita Apa itu Ibaratnya kita Terima itu Selalu baik Jadi Selain alhamdulillah itu artinya Energi yang Yang kurang Yang negatif Kalau yang Alhamdulillah itu Yang positif Kalau selain alhamdulillah Itu intinya kan Kurang Oh gitu Jadi Kalau yang bagus Kita selalu Mengucapkan alhamdulillah Walaupun kita Diganjar Sakit ya Misalkan Kita ya alhamdulillah Jangan Misuk-misuk Oh Allah Tidak adil Tak bantengi Tidak seperti itu Ya memang harus gitu Hidup itu ya Neri moeng pandum lah Betul Tapi ya kalau Alhamdulillah Selalu didahulukan Insya Allah Kita akan diberi jalan yang Dimudahkan Allah juga Oke Bukan diberi Selatan Tapi Selalu dimudahkan Segala urusan Terus segala Pekerjaan itu Insya Allah Dimudahkan Ya Terima kasih Ya Pokoknya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita utamakan Oke ya Teman-teman Sedikit aja Itu Pejangan Atau kata motivasi Saran dari Sakto ya Ini sekaligus Sekedar memperkenalkan Diri Sakto Selaku Ahli Praktisi Supranatural Ya Atau ilmu Kejawen Ya Dari Asal Kota Madiun Ya Teman-teman Nih Biarakan aja Dulu Sakto Toto-toto ya Atau Beberes Dagangannya Mau buka Dasar ya Oke ya Teman-teman Cukup sampai Disini aja Dulu Sekedar aja Memperkenalkan Sakto ya Yang selaku Praktisi Supranatural Ilmu Kejawen Ilmu Ladui Ya Kemudian Bisa jadi Inspirasi Kata-kata Dari Sakto Ya Teman-teman Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh